Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa KPK rencananya akan mengeluarkan surat perintah penyidikan yang menyeret nama-nama calon kepala daerah dalam Pilkada 2018. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Steffi Los dan jurukamera Irham Andri Aji. Steffi, bagaimana perkembangan terkait dengan rencana KPK ini untuk menerbitkan 10 spritik yang menyeret nama calon kepala daerah? Ya, memang terkait dengan rencana dari KPK yang akan mengumumkan secara resmi nama-nama dari beberapa tersangka yang memang disebutkan terseret ini merupakan calon dari kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia. Dan memang diketahui dari KPK sendiri pada hari Selasa kemarin memang juga sudah dari Ketua KPK sudah menyatakan bahwa ada satu surat perintah penyidikan atau spritik yang memang sudah ditandatangani secara resmi oleh Ketua KPK. Namun hingga saat ini juga memang belum dipastikan oleh pihak KPK dari manakah kasus tersebut, kasus apa yang telah disahkan tersebut yang kepala atau sudah ditetapkan menjadi tersangka maksud kami. Dan hingga saat ini juga memang terkait dengan yang akan disampaikan atau diumumkan oleh pihak KPK tentu saja ini juga disampaikan oleh Ketua KPU yang juga sangat menginginkan agar secepatnya dari KPK ini mengumumkan beberapa nama-nama yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun memang seperti yang diketahui sebelumnya memang Menkopol Hukam Wiranto juga sudah menyampaikan dari pihak KPK untuk menunda. Tetapi tentu saja KPK akan menyampaikan namun hingga saat ini memang belum dipastikan kapan akan diumumkan secara resmi. Namun terkait hal tersebut sudah ada nama-nama yang dipegang oleh KPK hingga saat ini dan masih akan ada beberapa proses lainnya hingga nanti akan disebutkan atau diumumkan secara resmi. Seperti diketahui kita flashback dulu untuk beberapa kepala daerah, calon kepala daerah yang memang sudah dalam proses pemeriksaan oleh KPK. Pada 13 Februari yang lalu memang KPK telah menjaring beberapa kepala daerah, salah satunya itu adalah Bupati Subang atau calon Bupati Subang 2018, Imas Aryum Ningsi yang diciduk penyidik KPK dalam kegiatan OTT, penindakan operasi tangkap tangan. Juga pada 4 Januari KPK telah menangkap tangan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif, terkait dengan suap pembangunan rumah sakit daerah di Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada 3 Februari lalu juga Bupati Jombang Yono Suharli ditangkap dan diduga dalam kasus dugaan suap terkait penempatan jabatan di Pemkap Jombang. Yono ini diduga menggunakan dana tersebut untuk biaya kampanyenya. Sementara itu pada tanggal 3 Februari juga, maksud kami pada 11 Februari KPK juga telah menangkap tangan Bupati Ngada Nusa Tenggara Timur yaitu Marianu Sae yang diduga menerima suap terkait sejumlah proyek di daerahnya dan kuat dugaan memang dalam kasus ini dana tersebut mengalir untuk membiayai kampanyenya dalam pemilihan gubernur NTT 2018. Ya, Stefi, selanjutnya ada informasi rencana Ketua KPK Agus Raharjo yang akan menaikkan seperindik untuk tersangka calon gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayatmus. Ini seperti apa informasinya? Iya, betul sekali ya sih terkait dengan beberapa nama-nama calon kepala daerah yang tadi juga sudah saya sebutkan, juga termasuk di dalamnya yaitu dari calon gubernur Maluku Utara yang berinisial AHM, memang rencananya juga masuk dalam nama-nama yang akan diumumkan. Namun memang ini masih belum dipastikan apakah satu surat atau seperindik yang telah ditandatangani secara resmi oleh Ketua KPK, maksud kami itu adalah dari kasus dari calon gubernur Maluku Utara ini memang belum dapat dipastikan. Namun hingga saat ini juga dari terkait dengan kasus yang menjerat calon gubernur Maluku Utara ini, atau yang berinisial AHM memang diduga terlibat kasus korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, Kabupaten Sula dengan tahun anggaran 2019. Dan dalam kasus ini juga diklaim merugikan negara 4,6 miliar rupiah. Saat ini juga bandara tersebut yang berada di wilayah Kabupaten Thalia Buini, Maluku Utara pasca pemekaran tahun 2012 lalu. Dan yang pastinya juga hingga saat ini kami juga masih akan menantikan dari pihak KPK saat kami mengkonfirmasi memang masih belum bisa memastikan. Namun tentu saja terkait dengan adanya pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung serentak pada tahun 2018 ini tentu saja menjadi sorotan bagi publik. Karena mereka akan melihat siapa saja para pemimpin-pemimpin calon kepala daerah mereka. Dan tentu saja dari beberapa daerah mereka menginginkan agar berikutnya untuk kepala daerah itu bisa bersih dari kasus-kasus korupsi yang melanda.